Oke, silahkan Mr. Rivan, bisa dilanjutkan. Ini banyak yang nanya, saya nomor 10, lewat DM. The novels of Constance, Venimor, Wilson, blah 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 have special interest for the regional settings. Ada yang bisa kasih saya jawaban, yang lebih tepat yang mana? Langsung buka mic aja. Atau chat? Yang lain? Aku aman. A. Oke, di DM saya banyak yang jawab C dan D. Yang lebih tepat adalah B. Kenapa? Constance, Venimor, Wilson, itu nama orang. Kemudian blank, dan setelah blank ada kalimat ini. Have special interest for the regional settings. Have, kita berbicara tentang singular. Biasa kalau banyak ruler, itu adalah has. Seperti itu ya. Kalau jawaban A, in a 19th century writer, itu kurang tepat. Kenapa? Karena ada in, di dalam. Ini enggak berbicara tentang di dalam. Yang C, the 19th century writing. Kurang tepat, karena ini ada berbicara tentang author, ini subjek. Ini adalah subjek. Dan juga bukan world. Kenapa? Karena ini simple present. Jawaban yang tepat adalah B. A 19th century writer. Ini subjek. Ini bukan judul, ini subjek. Mungkin nanti kalau kalian ketemu soal-soal yang, oh ini nama orang atau nama subjek ya, banyak terjadi confused di situ, asumsikan subjek dulu. Baru asumsikan objek. Seperti itu. Tufel ITP itu selama experience saya, paling banyak kayak gitu. Kalau misalkan kalian enggak tahu nama kayak gini, ini nama orang, atau nama judul, atau nama organisasi, anggap ini sebagai subjek dulu. Baru objek. Seperti itu. Oke. Nomor 11. Blah-blah-blah, Oklahoma is important as a farming state. It is even more important for each oil deposits. Artinya, Oklahoma ini penting sebagai salah satu provinsi yang digunakan untuk bertani. Dan lebih penting lagi sebagai provinsi yang memiliki banyak deposit minyak. ini nanti kalau dikalian ikut kelas bahasa Inggris Tufel-nya ALS, akan diajarin tentang perbandingan apakah buy, apakah auto, apakah in order, atau concerning. Jawaban yang lebih tepat adalah auto. Walaupun. Karena kita membandingkan antara salah satu karakteristik. jadi walaupun Oklahoma itu penting sebagai salah satu provinsi yang menghasilkan produk pertanian, tapi lebih penting lagi karena Oklahoma ini punya deposit minyak. seperti itu. Itu arti dari sentence ini. Oke. Nomor 12. No animal seems on a diet pit of mouse. Mouse itu lumut. Jadi, tidak ada hewan yang apa pada diet diet lumut. Jawaban yang lebih tepat adalah able to survive. Jadi, artinya tidak ada hewan yang bisa bertahan hidup ketika mereka hanya memiliki diet lumut saja. seperti itu. No animal seems able to survive on a diet pit of mouse. Oke. Sekarang nomor 13. Screen sharenya masih kelihatan ya. Oke. Masih. Oke. The upper part in a harmonic arrangement blah 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 by mixed voice is usually written for a soprano voice. Apakah to be sung? As singing. To be singing. What's sung? Kalimat kayak gini harap berhati-hati. Ini future perfect. kalimat future perfect. Tahu dari mana, Kak? Tahu dari ini. Tahu dari ini. Usually written. Jadi, kemarin di voice note saya pernah udah bilang bahwa ada progressive. Jadi, misalkan kalau bagian pertama kalimatnya itu simple present, maka bagian kedua dari kalimat ini pasti satu tingkat diatasnya. Past. Kalau misalkan bagian pertamanya simple past, maka bagian keduanya adalah participle atau perfect. Atau kebalikannya. Misalkan kalimat pertamanya past, maka kalimat keduanya adalah present. seperti itu. Nah, di sini ini adalah perfect. Kalau perfect, kita juga cari yang sifatnya adalah past. Tapi bukan wasang. Yang tepat adalah to be song. Kenapa? Ini adalah usual itu gini. Kalian anggapan itu continuous, tapi terus-terusan. Nah, maka bagian pertamanya adalah sesuatu yang pas, tapi hanya terjadi satu kali. Itu bisa. Mungkin ada yang bingung di sini? Gak apa-apa, tanya aja. Kalau bingung. oke, gak ada yang bingung? Halo? Halo? Enggak? Aku enggak, Kak. Oke, paham ya? semoga paham. Kalau gak paham, DM aja. Chat di message. Nomor 14, the first school, blah, 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 the state of Washington was open at Old Fort Vancouver in 1832. Apakah is now? Is that in? What is that? In what is now? Ada yang bisa kasih jawaban? anyone? D. D. In what it is now. Oke, yang lain? No? Oke, benar, kan? Jawaban yang tepat adalah day? In what is now? Jadi, ini perbandingan. Dulunya adalah Benteng Vancouver, sekarang adalah Washington. Jadi, sekolah pertama yang sekarang itu adalah bagian dari Washington, itu dulunya dibuka di Benteng Vancouver di tahun sekian. Itu bahasa Indonesia seperti itu. In what is now. Bukan in what it is now. In what is now. Oke, nomor 15. Radio bla 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 develop from the theories and experiments of many people. Jawaban yang tepat adalah D. Many other like invention. Bukan like other many invention, tapi kita ngomongnya many-nya dulu. atau kalau misalkan kalian pernah belajar bahasa Inggris, apa namanya, objeknya ini adalah uncountable, misalkan sugar, itu berarti sugar much other like inventions. Karena ini bisa dihitung, kita jawabnya dengan many other like inventions. Oke, itu untuk yang kemarin saya berikan. Nah, kemudian di ITP, di test Tufel ITP, itu kita juga harus mengerjakan namanya written expression. Jadi, written expression ini biasanya 35 nomor, kalian kerjainya itu at most setengah jam 40 menit, kayak gini. Jadi, kalian akan dikasih sentence, you will be given a sentence, and then you have 4 options, A, B, C, or D, yang jadi kalimat atau kata ini di garis bawah ini. Seperti ini, guppies are sometimes called anglofish because of the male's bright colors. Mana yang harus kalian koreksi? Ini adalah format dari written expression. Ini menguji grammar kalian. jadi menguji kemampuan grammar bahasa Inggris kalian. Jadi, kalimat ini harusnya adalah ini yang dibenarkan. Call. Kenapa? Harusnya adalah called. Tambahkan ed. Seperti itu. Tipis ya, cuma nambahin ed. dan written expression ini bisa dibilang section yang banyak jebakannya. Saya aja sendiri masih banyak, kadang masih banyak salah juga gitu, kalau nggak teliti. Nah, contoh berikutnya. Serving several in Congress Shirley Gisholm become an important United States politician. oke. Nah, kenapa B yang harus dibenarkan? Karena sebelumnya ada kata several. Artinya tidak hanya satu. Berarti ada beberapa kali kalau several. Maka verb term ini harus ditambahkan dengan huruf S. Bayangin, cuma nambahin huruf S doang. kalimatnya terkesan ah normal-normal aja ya, padahal harus ditambahkan S. Seperti itu. Ini saya nggak bisa ngasih saran yang lebih tepat selain praktis, you have to praktis more, more, and more. Just go praktis. Sampai kalian bisa. dan tentunya mesti belajar grammar di sini. Seperti ini. While attempting to fly her plane around the world in 1937, Amelia Earhart is to realist is to your jawaban yang tepat yang harusnya dikoreksi adalah yang mana? Yang B hilangkan S seperti itu. Kemudian nomor 17 Richard writes Uncle Tom's Children ini judul A collection of short stories were a critical success when it appeared in 1938. Hati-hati ini stories tapi ini a collection. Berarti ini satu, singular, atau banyak, ruler. Ada yang bisa kasih saya jawaban, itu dulu. Ini satu atau banyak. Halo? Oke, just answer it. salah gak apa-apa. Ada yang? Ada yang? Ada yang? Ada yang mana? 17 ini. Ini kan a collection of short stories. Ini ada stories. Ini kan banyak artinya ya. Stories-nya tuh banyak. Tapi ini a collection. jadi ini tuh singular atau ruler? Singular. Singular. Oke. Maka yang harus dibenerin yang mana? Yang B. Was. Ya. Ya. Hati-hati ya. 18. Last. The principle on which the boat called hydrofoil is designed is identically to that demonstrate by an airplane wing moving to air. Harusnya kalian bisa langsung lihat. Jawaban yang harus dibenarkan adalah kenapa ini harus ada setiap kali. Oke. Langsung aja. Harusnya langsung identically. 19. Migrating butterflies can travel long distance over water. Ini mati vocab yang C. Distance. Jadi distance pakai T itu dan distance itu artinya serupa. Yang satu artinya jauh. distance yang ini ini jauh. Tapi kalau distance artinya jarak. Oke. 20. During an early period in the settlement of Western United States, pioneers claim parts of wilderness by marking trees to establish boundary. Kalian juga harus bisa langsung fokus A yang harusnya lebih dibenarkan. Nget kalau depannya focal A-E-I-O-U huruf itu itu pakai N. Kecuali satu hal atau satu kata hour. Walaupun tulisannya H-O-U-R bacanya hour an hour kita tetap tulis sebagai N. Pengecualian. Salah satu pengecualian. As far as I can remember. Oke. Sisanya mungkin akan saya kasih e-book ini dan beberapa e-book berikutnya untuk kalian perhatian. Biar next section-nya bisa dibahas Tufl ITP itu. Oke. basi sebenarnya kalau menurut saya. Karena kalian akan ketemu dengan soal yang kayak gini terus untuk written expression. Ini section pertama. Sorry. Ini section kedua. Dan section ketiga itu adalah reading. Oke. Reading di intro yang saya kasih di grup telegram itu untuk Tufl ITP ya. readingnya nggak sepanjang Tufl IBT. Jadi kalian paling hanya diberikan segini. Berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Paling banyak sepuluh baris. Sepuluh baris. Itu at most. Kalian baca. You have to read. And then nanti kalian akan ditanyakan. seperti ini. Saya besarkan dulu share screennya. Oke. Kalian dikasih paragraf ini, satu paragraf ini, baru kalian ditanya what is the main idea of the passage. Ini selalu ditanyain di test Tufl ITP atau IBT. kalau kalian pernah belajar bahasa Indonesia, of course, pasti bisa jawab reading-reading yang kayak gini. Bacaan-bacaan yang kayak gini. Tekniknya sama, everything itu sama. Oke. Di sini ditanyain ide utama dari paragraf ini apa? Di sini dia bilang jawabannya C. an accepted way of measuring time is essential for smooth functioning society. Di mana biasanya kalau main idea ada di either kalimat pertama atau kalimat terakhir. Kalau misalkan itu sifatnya kalau akhir ke awal apa? Deductif. Oke. dan kemudian pertanyaan-pertanyaan berikutnya refer atau mengaju ke paragraf yang sama selama kalian belum diberikan paragraf baru untuk dibaca. Seperti itu. Ini reading. Reading section. Seperti ini. Akan dikasih tahu ini untuk question nomor berapa sampai berapa kemudian kalian dikasih bacaan. Oke. Ini lumayan banyak. 25 oh itu ben. Biasanya cuma sampai 10. Nah. Kayak gini. The word in line to reverse to. Nah. Tekniknya kalau Tufel untuk bagian reading ini kan biasanya kertas Tufel itu bolak-balik ya. Jadi kalian langsung ke pertanyaan baru baca. Word it in line to. Oke. Ini. Apa ini kan it rotates blablabla. Berarti it itu refer ke apa? It ini menunjukkan apa? Menunjukkan the tiny metal ball. Oke. The ball. The word housing in line tree. Langsung. tree. Within housing. Oke. Artinya apa? Housing itu di sini apakah point, residence. Oke. House artinya rumah tapi bukan residence di sini. Case atau orbit. Lagi. Karena bacaan adalah ballpoint pen. Kalau kalian punya penah, bullpen, pasti ada casingnya. Yang itu loh. Yang dari akrilik atau polyplastik terus diisi sama batang plastik yang isinya tinta itu. Oke. Itu namanya case. Case of the pen. Cara jawabnya kayak gitu. Lebih cepat. Dibanding kalian harus baca dulu ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, baru kalian ke pertanyaan. No. This is the most efficient way to do this action. Dan seterusnya. ini adalah reading session. Oke, kalau mau dijawab lagi, it can be inferred from the passage that was interested in designing a new type of pen because the old ones blah, blah, blah. Oke, kita cari. oh iya, dan biasanya reading itu semakin pertanyaan misalkan dari nomor satu ke nomor sepuluh, gitu, itu dia nggak akan kayak gini, misalkan nomor satu di sini, jawabannya nomor dua terus di sini, nomor tiga di sini, terus nomor empat di bawah, nomor lima itu. Biasanya tuful itu dia konsisten urut pertanyaan nomor satu sampai sepuluh, dia akan dari atas ke bawah. Saya sampai sekarang belum nemu tuful, real test tuful yang pertanyaannya jump ball dari paragraf ke paragraf, jadi nggak urut. Itu saya belum pernah. Oke, itu reading section. Kalau kalian mau kerjakan sendiri, go ahead, nanti akan dikasih e-booknya. Sama ke bawah, ke bawah juga kayak gitu. Kalian akan dikasih reading-reading kayak gini. Oke, dan section terakhir di tuful ITP itu adalah listening. Problemnya gini. Saya cuma dapat saya stop share dulu. Saya cuma dapat dokumen PDF. Mungkin azar di sini ada tuful ITP yang ada audionya. Mungkin punya file audionya yang cocok sama dokumennya. Bisa di-share. karena saya enggak punya audionya. Mungkin ambil contoh dari ETS aja. Tidak. Tidak. Post, can I share script? Oke, next meeting mungkin ya Share screen please, bisa? Oke Nah, ini dari ETS Biasa kalau Tufol ITP, itu kalian hanya mendengarkan Benar-benar pendek, literally you just need to hear about short conversation Paling banyak itu lima, apa, lima responses Misalkan kayak gini Misalkan kayak gini, sampel ya Question one Should I lock up the computer lab now before I go home? Don't bother, I'm not leaving for a while I can check it on my way out Tunggu, audionya kedengeran kan? Oke, kedengeran ya What will the woman probably do? That's it Nggak kayak Tufol ITP yang dengernya panjang Kalau Tufol ITP, kalian hanya denger kayak gitu Di sini ada contoh transcriptnya Jadi misalkan Laki-laki bilang Should I lock up the computer lab now before I go home? Kemudian yang wanita bilang Don't bother, I'm not leaving for a while I can check it out on my way out Terus kalian akan ditanyakan Pertanyaannya adalah What will the woman probably do? Jadi di listening itu Kalian akan diberikan nomor Dan langsung jawabannya Seperti itu Kalian Kalian jawab Berdasarkan pertanyaan yang kalian dengar Itu adalah Bagian dari listening di Tufol ITP What will the woman probably do? Kalian jawab Apakah A, B, C, atau D Oke Jawaban yang tepat adalah A Kenapa? Karena tadi yang perempuan bilang Don't bother I'm not leaving for a while I can check it on my way out Berarti artinya Yang perempuan ini akan mengunci lab-nya nanti Gitu Listening ini Permasalahannya kalau kalian tes Nggak akan diulang Nggak ada pengulangan listening Jadi hati-hati Dan again Practice-practice-practice Latihan terus Sebanyak mungkin Dimana kalian bisa listening Tufol yang bagus Itu Kalian bisa cek YouTube Yang native Yang native English English universal ya Kalau bisa English US atau Australia Jangan British Karena kalau British ada aksennya Atau Kalian bisa cari Voice actor Voice actor ngomong Itu kalian dengerin Itu adalah salah satu Pelatihan listening Untuk dengerin Dia ini ngomong apa Dia ini ngomong kalimat Atau kata apa yang paling bagus Kenapa Karena voice actor itu Udah terlatih Pronunciation-nya Seperti itu Apa The clarity Of pronunciation Seperti itu Jadi ketika mereka Berbicara Itu Kalimat yang kalian denger Akan lebih jelas Seperti itu Tufol ITP ini Nggak panjang-panjang Narasinya Bisa kalian lihat Tuh Again Question 2 Do you mind if I turn the television off? Well I'm in the middle of watching a program What does the woman imply? That's it That's the question That's the listening part Ya ini enak Karena disini saya kasih contoh Ada transcriptnya ya Tapi aslinya Kalau kalian test Tufol Listening itu ya Kalian cukup dengerin aja Denger perhatikan Jadi Harap diperhatikan dengan baik-baik Ini part A Kalau part B Itu Sama dengan part A Tapi biasanya Conversation-nya akan Lebih panjang Tapi Again Nggak sepanjang Tufol ITP Paling Lama itu 2-3 menit Questions 4-7 Listen to part of a conversation Between a student And a professor Kalau kalian dikasih tau Ini untuk question berapa Jadi perhatikan ya Hi Professor Adams My name is Larry Hi Larry How can I help you? I was told that you place students in internships for various university programs? Yes Well, I'm interested in the internship at the University Art Museum What responsibilities interns have, what qualifications they need to have Sorry, those positions are all filled for this year Oh, but I just saw the announcement on the museum website this morning Unfortunately, the website is out of date I want to do museum work after I graduate And the job experience would look great on my resume Plus, it's the only paid internship on campus I understand However, there are some other ways to get some work experience Even if it's not exactly what you want For instance, the library is looking for student volunteers The library? But Well, they're planning an exhibition of photographs documenting the history of the university And they're looking for student volunteers to help go through the archives And select images that will show how the university has changed over the last hundred years Hmm Now, that's only a four-week project, I think And, of course, it's unpaid But it would be something to put on my resume Exactly Why don't you read the job description? It's posted on the library's website If you're interested, let me know And I'll put in a good word for you with Emily Peterson She's the library's exhibitions director And we'll be interviewing applicants Okay, I'll do that right away Question four What do the speakers mainly discuss? Like that Part B Jadi, bagian B dari listening ini Kalian akan diberikan percakapan, conversation antara dua orang Paling lama, dua menit, dua setengah menit Terus kalian akan diberikan pertanyaan di akhir Untuk pertanyaan nomor misalkan kayak gini Nomor empat, nomor lima, nomor enam, nomor tujuh Tadi ditanyakan Percakapan ini itu mendiskusikan tentang apa Kalian akan diberikan pilihan A, B, C, D Dan pertanyaan berikutnya Itu kalian nggak dengar percakapan yang sama lagi Tapi langsung diberikan pertanyaan Question five Why is the student disappointed? That's it Jadi Saya nggak tahu kalau sekarang Tufel ITP itu Apaan masih dikasih kertas kosong atau nggak Kalau dulu saya dikasih kertas kosong Satu untuk catat poin-poinnya Atau kalian bisa coret-coret di kertas soalnya Kalau misalkan masih ada Itu strateginya kalian catat hal-hal penting Jadi misalkan kayak gini Kayak percakapan yang pertama tadi Ada dua orang antara mahasiswa dengan profesor Terjadi di mana? Siapa aja yang terlibat? Kapan? Apa mengapa? Pokoknya 5W, 1H itu harus kalian catat Kenapa? Karena pertanyaannya nggak akan jauh-jauh dari situ Oke Transkripnya kayak gini What does it mean to discuss? Work opportunities for the museum For the student, sorry Kemudian Why the student disappointed? Karena internship yang dia mau itu lagi nggak ada Dan seterusnya Oke Itu adalah part D Part bagian kedua itu seperti itu Dari listening ini Sudah mau habis? Kemudian part C Part C ini Sangat C listening juga Direkt In part C of the test You will hear several talks After each talk You will hear some questions The talks and questions Will not be repeated After you hear a question Read the four possible answers On the screen And select the best answer By clicking on it Here is an example On the recording you hear Listen to an instructor Talk to his class About a television program I'd like to tell you About an interesting TV program That will be shown This coming Thursday It will be on From 9 to 10 p.m. On Channel 4 It's part of a series Called Mysteries of Human Biology The subject of the program Is the human brain How it functions And how it can malfunction Topics that will be covered Are dreams Memory And depression These topics are illustrated With outstanding computer animation That makes the explanations Easy to follow Make an effort to see this show Since we've been studying The nervous system in class I know you'll find it very helpful Now listen to a sample question What is the main purpose Of the program On the screen you read A. To demonstrate the latest use Of computer graphics B. To discuss the possibility Of an economic depression C. To explain the workings Of the brain D. To dramatize A famous mystery story That's it. Itu adalah part C Jadi kalian akan diberikan Instruksi Untuk listening Kemudian dikasih Transkrip Atau dikasih Biasanya dialog satu Satu arah Bukan Conversation dua Gitu ya Baru kalian dikasih Pertanyaan Yang diberikan Via listening juga Baru Kalian jawab Di pilihan antara A, B, C, atau D Itu adalah bagian C Intinya bagian C ini Kayak reading But instead of reading You have to listen Kayak gitu Itu intinya Inti dari part C Listening di Tufel ITV ini Seperti itu I have no other Advice Again Beside practice I think We can Stop here And give you A moment to Give me a question Or whatever you want To ask Go ahead Teman-teman Ada yang mau bertanya Bisa di sini Atau bisa langsung Tanya ya Bapak Bapak Tanya aja Tolong untuk yang Tidak bertanya Tolong di Mute Ada yang mau bertanya Coba tadi Yang mau bertanya Teman-teman Ada yang mau bertanya Oh Kemarin ada yang Nanyain saya Kak Test Tufel yang dikasih ALS Kapan ya Dan gimana Mekanismenya Coba Nana Bisa dijelasin gak Nanti bakal ada Kayak Link gitu Mungkin Jadi Bakal ada Test disitu Ada soal Nanti bakal Teman-teman bisa jawab disitu Dan skornya bakal otomatis Mungkin nanti di akhir Di akhir pembelajaran Di hari terakhir pembelajaran Oke Ini ada yang nanya Dari dia Thank you Pertanyaannya Biasanya kesulitan Yang ditemui orang Saat tes Tufel Apa Dan tes yang paling susah Apa ya Oke Mungkin Kalau kesulitan Saya gak bisa Menyamakan ya Antara saya Dengan yang lain Tapi Menurut saya Kesulitan tes itu Bagi saya adalah Listening Pertama listening Karena begini Listening itu Tergantung Kondisi Equipment audio Yang kita Dapet di lokasi tes itu Misalkan Kalau misalkan Tes Tufelnya itu Rame-rame banyak Biasa pakai audionya Audio yang Audio Festival Jadi Kalian mungkin gak akan bisa denger dengan baik Berbeda dengan ketika kalian dengerin pakai earphone atau headphone Itu pertama Kedua Listening itu Menurut saya paling susah juga Karena gini Kalau kondisi tes kalian itu gak kondusif ya Tapi kan untung ini kalian Di rumah karena pandemi Jadi pastinya kondusif Kecuali ada suara-suara yang mengganggu Either Orang sebelah lagi Getokin palu Bangun rumah Atau whatever Itu Hal yang paling mengganggu Dalam tes Tufel Seperti itu Dan Sisa kesulitannya Menurut saya adalah Hanya ketelitian Dan bingung Kayak tadi Kayak written expression Itu kan Sentencenya Kayaknya gak ada yang salah ya Tapi Hanya menambahkan S Menambahkan ED Atau mengurangi S Atau mengurangi ED Mengganti have jadi has Has jadi have Was jadi were Were jadi was Detil-detil kayak gitu Itu Adalah salah satu Hal penting yang harus kalian perhatikan Dan tes paling susah Apa ya kak Tes Tufel Yang paling susah Bagi saya Kalau kalian prepare Itu gak ada yang susah Mau ITP Ataupun IBT Thank you dia pertanyaannya Kemudian dari Raffi Tes Tufel itu Nilai terendah Dan tertinggi Berapa skornya Oke Di grup Telegram Di awal Dokumen yang saya kasih Saya udah kasih paparannya Kalau untuk ITP Tes institutional itu Paling rendah itu 300 Paling tinggi 677 Kenapa? Karena skoringnya Untuk satu skor Itu bisa 3 sampai 10 poin Sedangkan Tufel IBT Hanya satu Jadi Untuk Tufel ITP Paling rendah 300 Paling tinggi 677 Kalau Tufel IBT Paling rendah 0 Paling tinggi 120 Oke Diharapkan kalian Kalau untuk ITP Ya Jangan 450 deh 550 550 550 Itu Kalian udah Oke banget Kalau Tufel IBT Ya 80 lah Jadi Masing-masing Section 20 80 lah Itu udah Oke buat orang Indonesia Terima kasih Raffi Pertanyaannya Kemudian Nur Irdawana Oke Izin tanya Kak Sertifikatnya Hanya didapatkan Setelah kita mengikuti Test Tufel saja Gimana Nana Sertifikatnya Dapat setelah Ngikutin Test Tufel saja Ya sebaiknya Test Tufel ya Dites ya Teman-teman Jadi Jadi Lebih tahu gitu loh Jadi disini kita gak Cuman Dapat sertifikat aja Tapi lebih ke Ilmunya juga Dan lebih tahu Potensi kita Sampai kemana gitu Kalau misalnya kita ikut tes Oke Gitu ya Nur Irdawana Thank you Pertanyaannya Maria Nanya Kak Beban nilai reading Structure and listening Itu besaran dimana Oke Kalau Tufel ITP Sebenarnya gini Test itu Besarannya sama Karena In the end Total section itu Akan dijumlahkan Seperti itu Yang bisa Ngescore itu ya Orang-orang testingnya itu Kalau disini ILS kan Skornya akan keluar Otomatis ya Karena udah dari sistem Jadi Bisa dibilang Bebannya sama Itu untuk ITP Untuk IBT pun juga gitu Karena Masing-masing Bebannya Dari reading Listening Reading Dan kalau Sorry Kalau IBT ada Writing juga Ada 4 bagian Maka Bebannya sama-sama 30 Seperti itu Jadi Diharapkan Kalian Mengerjakan Test to full itu As a whole ya Sebagai satu bagian Yang Ya bebannya Semua sama Do Your best Oke Oke Terima kasih Azhar Oke Erna Nanya Kak Mengerjakan Listening section Apakah ada Tricknya Atau Smart Strategi Untuk Menjawab Itu Again Tricknya Itu Selain Kalian Latihan Dengerin Tadi Kalian Buka Youtube Atau Cari Voice Actor Yang Berbicara Dengan Bahasa Inggris Terus Kalian Dengerin Kemudian Kalian Catat Apa yang Diomongin Seperti Itu Sisanya Kalian Perhatikan Percakapan Dari Listening Itu Dengan Baik Strateginya Hanya Itu Aja I have No more Advice Other Than That Again You have To practice Latihan Berkali-kali Sampai Kalian Bisa Oke Thank you Erna Pertanyaannya Rafi Berbahasa Inggris Harus Test to full No Not Really I can Speak English I know English My Proficency Is high I know That But Test to full ITP Ataupun IBT Itu Untuk Menunjukkan Bukti Kayak Gini Kamu Bisa Bahasa Inggris Buktinya Mana Nah Sertifikasi To full Itu adalah Proof That You can Speak English You can Understand English In higher Okay In higher Level Seperti Itu Dan Kenapa To full Ini Bernilai Untuk ITP Di Indonesia Kalian Bisa Gunakan Untuk Daftar Kerja Dan Daftar CPNS Tapi To full IBT Misalkan Kalian Punya Cita-cita Tinggi Mau Keluar Negeri Atau Mau Daftar Kerja Di Perusahaan Luar Negeri You have To show That You can Understand Speak English With What? With To full Certification Gimana Cara Dapetin Certification To full You have to test Dulu Kamu harus Test Dulu Gitu Oke Thank you Rafi Pertanyaannya Kak Dari Cika Kak Di bagian Reading Comprehension Banyak Pertanyaan Tentang Sinonim Yes Ada Yang Menanyakan Tentang Sinonim Intinya Kalau Kalian Baca Something Bahasa Inggris Kalian Tidak Tahu Ini Katanya Artinya Apa Atau Sinonimnya Apa Kalian Punya HP Saya Yakin Atau Laptop Dan Internet Go ahead Buka Google Tulis Aja Misalkan Kata Comprehension Terus Kalian Gak Tahu Ini Sinonimnya Apa Ketikan Keywordnya Comprehension Sinonim In English Sinonim S-Y-N-O-M N-E-M Sinonim Kalian Akan Tahu Oh Jadi Comprehension Itu Kata Sinonimnya Ini 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 Dengan Dengan Kalian Lakukan Itu Kalian Akan Meng-expand Vocate Kalian Seperti Contoh Eksersis Pelatihan Apa Lagi You Can Say About Eksersis Train Dan Lain-lain Kemudian Sampai Kata-kata Yang sifatnya Dalam kurung Eksotik Gitu Gitu Oke Kalian punya Cukup Kemampuan Bahasa Inggris You have Enough Skill In English Enough Oke Kalian Naikin Lagi Kalian Googling Ada Juga Adequate Seperti Itu Raffi Again Kalau nilainya Gak sesuai Standar Dapat Sertifikat Dapat Berapapun Skornya Kalian Akan Dapat Kak Di test Dufel Ada Speaking Gak No Kalau ITP Gak ada Speaking Kalau IBT Ada Speaking Raffi Lagi Kak Ada Rekomendasi Channel Youtube Website Kalau Rekomendasi Website ILS IGLS Dipantengin Kalau Channel Youtube Atau Website Cari Aja Karena Saya Gak Ngasih Satu Yang Spesifik Kalian Bisa Nilai Sendiri Andi Thank you Pertanyaannya Kak Izin Tanya Kalau Tes Tufel Itu Harus Belajar Sentence Atau Grammar Of course You have To Belajar Sentence Dan Grammar Itu Adalah Core Salah Satu Core Ability That You Need To Have Before You Take Tufel Tes Tia Nanya Kak Untuk Bagian Return Expression Section Apakah Ada Tricknya Seperti Perhatikan Kalimat Pertama Kata-katanya Nggak ada No trick Seluruh Sentence Kalian Perhatikan Kemudian Kalian Teliti Written Expression Itu Hanya Kemampuan Grammar Kalian Dan Ketelitian Kalian Oke No BS Disitu Hanya Itu Hanya Thank you Tia Pertanya Kemudian Suci Kak Untuk Sinonim Di bagian Reading Itu Pilih Yang Paling Mendekati Atau Sesuai Konteks Sesuai Konteks Bukan Mendekati Sesuai Konteks Kalau Misalkan Passage Ngomongnya Apa Kalian Harus Stick To The Context Of The Reading Passage Jadi Paragrafnya Ngomongin Apa Stick To Context Terkecuali Kalau Kalian Tufo IDT Itu Ada Kalian Disuruh Memilih Jawaban Dimana Konteksnya Bukan Itu Tapi Ekyvalen Dengan Apa Misalkan Kayak Gini Kalau Kita Ngomong Kata Bahasa Indonesianya Apa Analogi Jadi Bukan Kata Lagi Tapi Kalimat Misalkan Ada Udang Di Balik Batu Itu Analoginya Apa Ada Sesuatu Yang Disembunyikan Itu Tufol IBT Ada Kayak Gitu Tapi Kalau Tufol ITP Tidak Tufol ITP You Stick To The Context Oke Pertanyaan Terakhir Dari Suci Ada Lagi Yang Mau Bertanya Tidak Tidak Mau Ngasih Tau Aja Mungkin Next Next Meeting Saya akan Kenalin Tufol IBT Bagi Kalian Yang Berminat Untuk Tufol IBT Karena Tufol IBT Itu The Whole Different Things Daripada ITP Walaupun Core Skill Yang Dibutuhkan Tetap Sama Oke Saya Balikin Kenana Buat Lebih Lanjutnya Thank you Oke Thank you Mr. Ivan Ini Sudah Selesai Nanya Ada Lagi Yang Mau Bertanya Tanya Bisa Bisa Langsung Ngomong Atau Kalau Misalnya Yang Nggak Berani Ngomong Bisa Di Chat Ada Lagi Yang Mau Bertanya Gak Sama Malu Teman Teman Kalau Mau Nanya Nanya Aja Halo Ada 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 Bertanya Sudah Sudah Difahami Semuanya Ada Yang DM Di Telegram Kak Certifikat Tufel Awet Berapa Lama Dua Tahun Jadi Your Certification Itu Berlaku Untuk Dua Tahun Jadi Kalau Misalkan Terkecuali Instansinya Nerima Tufel Bisa Diterima Misalkan Certifikat Kalian Tahun Berapa Sekarang 2021 Misalkan Kalian Daftar Ke Perusahaan Tahun 2024 Oke Kalau Perusahaannya Cuma Terima The Last Two Years Berarti Kalian Harus Tes Lagi Kecuali Kebijakan Perusahaannya Atau Tempat Yang Kalian Tuju Yang Butuh Tes Tufel Mau Terima Tufel Prak Kalian Seperti Itu Or Rafi Nanya Lagi Tes Tufel Itu Ada Kalau Tufel ITP Itu Paling Lama 1 Sampai 2 Jam Tapi Kalau Tufel IBT Itu Bisa 3 Sampai 4 Jam Oke Azara Sudah Ikut Tes Tufel Sertifik Nilainya 430 Tapi Minimal Dibian Sertif Berlaku Apa Gimana Kak Bukan Tidak Berlaku Tapi Gini Karena Rata-rata Perusahaan Atau Instansi Manapun Yang Kalian Tujuh Yang Membutuhkan Sertifikasi Test Tufel Itu Minta Minimal Let's Say Kalau CPNS Setahu Saya 450 Ada Perusahaan Yang Minta Minimal 500 Ada Perusahaan Yang Minta Minimal 550 Ada Yang Minta 575 Sertifikat Test Tufel Kalian Walaupun Kalian Misalkan Jangan Sampai Nilainya Paling Rendah 300 Itu Tetap Berlaku Tapi Tapi Meet Requirement Yang kalian Tujuh Tidak Masuk Kalian Cuma Dapat Nilai 300 Tapi Yang Dibutuhkan 500 Bagaimana Caranya You have To Tufel And Be Prepared Before You Take Tufel Thank you Azahra Pertanyaannya Dia Test Tufel Berapa Harganya Kalau ITP Dari Beberapa Instansi Kayak IEF Atau Dari IF Dari LIA Atau Misalkan Dari Alamater Saya Dulu FIB LBI FIB UI Itu Untuk ITP Kalau Gak Salah Hanya 500 Paling Mahal Gak Tau Sekarang Berapa Mungkin Bisa Dikasih Tau Dari Lembaga Resminya Kalau Untuk Test Tufel IBT Lebih Mahal Lagi Karena Saya Bayarnya In Dollars Kalau Di Rupiah Tumus Bentar Kira-kira 3 Jutaan 3 Lebih Kenapa Test Tufel Lebih Yang IBT Lebih Mahal Satu Bisa Dipakai Dimana Aja Dan Kualitasnya Itu Berbeda Tufel Nanya Lagi Ngesongin Jawaban Akan Ngerai Penilaian Of course Kosong Jawaban Nilainya 0 You don't want To get Zero In any Of your Answer Tapi Nggak Sistem Minus Jadi Nggak Masalah Jawab Sebisa Kalian Sebaik Kalian Ini Bukan Tes SBM PTN Yang Kalau Salah Minus 1 Jadi Kalau Nggak Tau Mending Kosong Jawab Aja Anything Else Man Bukan Nga Nga bником kalau nggak ada I think that's it for today next meet saya akan kenalin Tufel IBT ke kalian dan saya akan memberikan mungkin sekarang saya kasih dulu e-booknya ya semoga bisa di-download tunggu sebentar selamat menikmati di kolom chat saya kasih dua untuk ITP you can go download it and practice misalkan nggak bisa download nanti bisa minta ke Nana di sini di grup telegram atau manapun yang ada audionya tunggu azar ya karena yang punya dokumennya azar jadi maybe next meeting baru bisa kita kasih tapi untuk sekarang kalian bisa coba latihan untuk bagian reading sama structure and written expression dulu oke nah itu aja dari saya untuk hari ini ya teman-teman udah pada di-download belum itu PDF-nya saya harap udah pada di-download ya terima kasih kepada Mr. Ivan yang sudah memberikan kita materi tentang Tufel dan juga kepada teman-teman yang sudah mau berkontribusi dalam kelas hari ini yang dan juga saya juga sangat mengapresiasikan mengapresiasi teman-teman yang sudah berani bertanya pada kelas hari ini gini teman-teman bisa buka kamera nggak biar kita tuh bisa ambil screenshot gitu tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa yang bisa aja oke terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi dan juga kepada Mr. Ivan oke jadi dengan berakhirnya kelas pada hari ini maka berakhir pula Zoom meeting kita bagi teman-teman yang ingin leave juga dipersilahkan thank you semuanya dokumennya ada di grup telegram ya oke thank you kak sama-sama terima kasih kak you're welcome thank you kak selamat menikmati